Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin teman-teman ya Dan cryptocurrency lainnya ya Jadi udah lama banget nih Didi gak membahas Bitcoin teman-teman ya Terakhir membahas Bitcoin ya Itu mengenai mengelola pembaruan energi ya untuk menambang Bitcoin ya teman-teman Itu pada 10 hari yang lalu ya di video ini teman-teman ya Nah kali ini ada info apa sih bang mengenai Bitcoin ini Nanti bakal dibahas semua di video ini jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak soal lama langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin market cap ya Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai si Bitcoin ini teman-teman ya Kita cek dan recek dulu di mana kondisi market saat ini Oke dimana saat ini Bitcoin terpantau mengalami minus 0,33% teman-teman ya Meskipun disini terlihat dalam kur waktu 7 hari ya Si Bitcoin ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya Hingga 11,98% ya teman-teman ya Bahkan kemarin si Bitcoin itu sempat menyentuh level 24 ribu US dollar teman-teman Dan ternyata turun lagi teman-teman ya Dan saat ini Bitcoin berada di area level 23 ribu US dollar teman-teman Jadi beberapa hari terakhir ini teman-teman ya banyak sekali info heboh mengenai si Bitcoin teman-teman 3 hari yang lalu teman-teman ya seorang pemuda yang berasal dari pekan baru ya Dia itu berhasil membobol salah satu wallet dari member Coinbase teman-teman ya Dan dia itu berhasil mendapatkan 16,5 miliar rupiah teman-teman Jadi berita tersebut itu sempat mengehebohkan di dunia cryptocurrency Indonesia teman-teman Dimana pemuda tersebut diketahui latar belakangnya itu hanya lulusan tamatan SD teman-teman ya Dimana dia berhasil membobol wallet member Coinbase ya teman-teman ya Dia berhasil dan sukses mendapatkan 16 miliar teman-teman Saat ini teman-teman ya dia itu jadi buruan FBI teman-teman ya Dan Interpol untuk kasus ini teman-teman ya Dan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari pekan baru teman-teman ya Jadi itu cukup mengehebohkan banget lah teman-teman ya Nah gak hanya itu teman-teman ya Kemarin itu Elon Musk itu membuat heboh juga di jagad per cryptocurrency dunia teman-teman ya Karena apa? Karena Elon Musk itu menjual 75% kepemilikan Bitcoin-nya ya di perusahaan Tesla teman-teman ya Karena kita ketahui teman-teman ya sebelumnya Elon Musk itu berkata nih ya Di bulan-bulan yang lalu bahwa dia itu tidak akan menjual kepemilikan aset digitalnya Seperti Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin Nah ternyata saat ini Elon Musk itu telah terbukti menjual 75% Dari total aset kepemilikan Bitcoin-nya ya Untuk perusahaan Tesla teman-teman Nah karena kejadian tersebut teman-teman ya Di sini didikutip dari U2day teman-teman ya Dimana CEO Binance mengecilkan Bitcoin snap Tesla teman-teman ya Jadi di sini teman-teman ya CEO Binance atau Changpengzo ini teman-teman ya Dia itu mengomentari atas tanggapannya mengenai penjualan Bitcoin besar-besaran Yang dilakukan oleh Tesla teman-teman Oke di sini Elon Musk menjelaskan katanya CEO Binance Changpengzo ya Mengatakan bahwa jumlah Bitcoin yang dilikuidasi Tesla selama kuartal kedua Adalah jatuh di lautan katanya teman-teman Oke itu menurut si CZ Binance Nah katanya dalam tuitan baru-baru ini teman-teman ya CEO Binance atau Changpengzo ini ya Meremehkan pentingnya penjualan Bitcoin Tesla baru-baru ini Dia mengklaim bahwa kepemilikannya adalah setetes di lautan teman-teman ya Nah di sini Changpengzo itu juga memperkirakan nih Bahwa Bitcoin senilai hingga 100 miliar USD ya Itu tuh katanya diperdagangkan setiap hari cuy ya Jadi untuk kepemilikan aset digital Bitcoin milik Tesla di kuartal 2 2022 ini teman-teman ya Changpengzo itu bilang katanya saat ini Tesla itu hanya memiliki jumlahnya itu cukup kecil ya Bahkan dia di sini tuh mengklaim kepemilikan Tesla itu saat ini hanya setetes di lautan cuy ya Oke dilansi dari itu deh ya katanya si Tesla ini ya teman-teman ya Mengumumkan bahwa mereka itu telah melikuidasi Bitcoin senilai 936 juta USD Dengan perusahaan Tesla tersebut ya telah menjual 75% dari total kepemilikan Bitcoinnya teman-teman Dan tampaknya teman-teman ya perusahaan Tesla ini sangat merugi teman-teman ya Kenapa penjualan Tesla ini sangat merugi teman-teman ya Karena kembali pada Februari 2021 teman-teman ya Tesla ini telah membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar USD cuy ya Namun saat ini teman-teman ya perusahaan Tesla itu telah melikuidasi Bitcoin ya Senilai 936 juta atau telah menjual 75% dari total aset kepemilikan Bitcoinnya teman-teman ya Nah sisa 25%nya teman-teman ya saat ini di kuartal 2 2022 ya untuk aset Bitcoin milik Tesla teman-teman ya Kalau menurut krus dolar teman-teman ya sekitar 218 juta USD teman-teman ya Jadi Tesla ini teman-teman ya mengalami kerugian yang cukup signifikan teman-teman ya Rugi sekitar 346 jutaan teman-teman ya Karena memang yang disini yang dijual ya atau yang dilikuidasi sebesar 936 juta ya Ini adalah total 75% dari kepemilikannya Dan saat ini ya perusahaan Tesla di kuartal 2 teman-teman ya Dia itu hanya memiliki sekitar 218 juta USD teman-teman dalam bentuk Bitcoin teman-teman ya Yang artinya ya minus 346 juta USD teman-teman ya karena dijual saat ini Namun meskipun Elon Musk menjual besar-besaran ya aset kepemilikan Bitcoinnya sebesar 75% teman-teman ya Elon Musk itu juga mengklarifikasi nih bahwa penjualan baru-baru ini ya bukanlah putusan pada Bitcoin katanya teman-teman Pengusaha itu tidak menutup kemungkinan untuk menambah posisi cryptocurrency yang ada di perusahaan di masa depan Meskipun ada kekhawatiran terkait iklim katanya teman-teman ya Jadi meskipun perusahaan Tesla saat ini menjual besar-besaran ya hingga 75% dari total aset kepemilikan Bitcoinnya ya Elon Musk disini itu menjelaskan teman-teman ya bahwa gak menutup kemungkinan di masa depan Dia itu akan memborong lagi Bitcoin ini teman-teman ya Oke makanya kemarin sempat harga sudah menyentuh di level 24.000 USD ya Langsung terjun jebret gitu teman-teman ya di level 23.000 USD teman-teman ya Jadi ini mungkin salah satu alasannya kenapa harga Bitcoin itu kemarin turun drastis teman-teman ya Yang sudah mencapai 24 ke 23 oke Makanya disini teman-teman ya YouTube itu menjelaskan bahwa kata Changpengzo teman-teman ya Kepemilikan Bitcoin saat ini yang dimiliki oleh Tesla itu hanya setetes air di lautan Namun karena kejadian ini teman-teman ya beberapa penggemar Bitcoin itu melihat dari sisi hikmahnya teman-teman ya Karena kepemilikan cryptocurrency Tesla itu telah berkurang secara dramatis cuy ya Jadi CEO perusahaan yang sangat fluktuatif ya tidak dapat dengan mudah mempengaruhi harga cryptocurrency terbesar teman-teman ya Jadi intinya teman-teman ya banyak para penggemar Bitcoin saat ini ya melihat kejadian penjualan besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan Tesla ya Sebesar 75% ini menjadi hikmah tersendiri nih teman-teman ya Karena memang kita ketahui ya tweetan dari Elon Musk itu teman-teman ya super-super sangat fluktuatif teman-teman ya Apa aja yang dituit Elon Musk pasti boom gitu teman-teman ya Oke jadi banyak para penggemar Bitcoin itu melihat kejadian ini sebagai hikmah gitu teman-teman ya Namun kan kita nggak tahu teman-teman ya ke depannya si Elon ini katanya tadi nggak menutup kemungkinan akan menyerok besar-besaran Bitcoin lagi teman-teman ya Makanya harga saat ini cenderung naik lagi teman-teman oke Nah disini ada news lagi nih mengenai SEC versus Ripple bagaimana keadaannya bang ya Setelah kemarin teman-teman ya Didi sudah menjelaskan bahwa SEC dan Ripple ini masih terbelit permasalahan email hitman teman-teman Dan sampai saat ini teman-teman ya SEC itu tidak mau memberikan email hitman kepada pengadilan teman-teman ya Untuk menyelesaikan kasus ini Dan bahkan SEC itu meminta pengadilan untuk mencabut status amici para pemegang SRP saat ini teman-teman ya Yang kita ketahui di bulan-bulan kemarin teman-teman ya Para pemegang SRP itu benar-benar berbondong-bondong mengajukan amicus ya Untuk membantu SRP dalam menyelesaikan masalah atau kasus dengan SEC ini teman-teman ya Namun disini SEC meminta pengadilan untuk mencabut status amici-nya katanya teman-teman Jadi makin panjang juga nih masalah SEC dan SRP ini teman-teman Nah ini juga diberitakan oleh U2day kemarin teman-teman ya SEC menolak menyerahkan email hitman ke Ripple nih teman-teman Oke jadi itu untuk perkembangan si Ripple teman-teman ya Mungkin untuk detailnya bakal di update di video sendirilah teman-teman ya Untuk si SEC ini teman-teman ya Nah disini teman-teman ya pada 6 jam yang lalu didikutip dari Wecher.guru nih teman-teman Hanya Vitalik Buterin mengklaim nih Ethereum akar berpotensi memproses 100 ribu transaksi per detik di akhir peta jalannya teman-teman ya Wow ya 100 ribu per detik teman-teman ya Wah jadi bisa dibilang ini sama seperti Bitget dan NIR teman-teman ya 100 ribu per detik ya untuk pemprosesannya teman-teman ya Wah wah ini persaingan cukup ketat ya teman-teman ya Misalkan nantinya si ETH ini benar-benar 100 ribu per detik dan biaya gas fee-nya itu akan makin murah teman-teman ya Bisa jadi ini awal kebangkitan Ethereum teman-teman ya Dan disini Tajok Kripto mengomentari dari akun Wecher.guru ini teman-teman ya Katanya Vitalik Buterin menyatakan bahwa penggabungan sudah 90% selesai Dan setelah Max dan Zerk ya selesai teman-teman ya Ethereum akan dapat memproses 100 ribu transaksi teman-teman Wow ya Dia juga mengatakan bahwa setelah penggabungan validator dapat mulai menarik ETH dalam kontrak deposit Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya teman-teman Kalau diri rasa teman-teman ya ketika nantinya Ethereum ini benar-benar bisa memvalidasi transaksi 100 ribu transaksi per detik teman-teman ya Teman-teman ya ini bisa jadi tanda awal kebangkitan Ethereum teman-teman Makin ngeri ini Ethereum ini nantinya Kalau misalkan ini benar-benar sudah terlaksana Dalam kutip biaya gas fee-nya itu murah cuy ya Oke ini bakal bisa menjadi ledakan yang super lah untuk si ETH ini teman-teman Mengingat jaringan di bawah Ethereum ini sudah banyaknya bukan main teman-teman ya Oke untuk terutama untuk depth-nya teman-teman Nah lalu bagaimana kondisi chat Bitcoin saat ini bang langsung kita kepoin Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di tradingviews.com teman-teman ya Dimana disini BTC per USDT teman-teman ya Jadi ini adalah history analisa Didi sebelumnya teman-teman ya Oke jadi kita perbesar aja cuy ya Jadi di video-video yang lalu teman-teman ya Didi itu sudah menganalisa nih Dan Didi sudah menggaris titik support dari si Bitcoin ini teman-teman ya Dimana Didi disini menggaris titik support Bitcoin itu akan mengalami penurunan hingga 19,6 teman-teman ya Dan ternyata benar ya setelah kemarin Bitcoin itu mengalami penurunan hingga level 17.000 USD ya Dia itu mengalami kenaikan dan setelah itu ya Bitcoin itu cenderung satwe ini di area 19, 20, 21 ya Nah namun kemarin-kemarin ini teman-teman ya Bitcoin itu sempat naik teman-teman ya Hingga di level 23.000 saat ini teman-teman ya Nah pertanyaannya teman-teman ya apakah BTC ini ada kecenderungan naik bang Ataukah akan turun ya Jadi kalau kita melihat kondisi market global saat ini teman-teman ya Kalau menurut Didi pribadi teman-teman ya Ini masih dalam ambang ketar-ketir teman-teman ya Karena memang ekonomi global saat ini belum stabil banget teman-teman Nah kalau kita melihat dari analisa teman-teman ya Disini sudah terlihat banget teman-teman ya Bahwa MA10, MA30 ya teman-teman ya Ini sudah berada di bawah candlestick ini Memungkinkan ada kecenderungan Bitcoin itu akan mengalami kenaikan teman-teman Kalau kita mengacu pada analisa teknikal ini teman-teman ya Nah misalkan ada kenaikan nih kira-kira sampai berapa gitu teman-teman ya Oke disini Didi akan melihat dari Fibonacci teman-teman ya Oke saat ini ya Bitcoin kemarin mencapai 24.000 ya teman-teman ya Bitcoin itu berada di area Fibonacci 0,382 teman-teman ya Kemungkinan misalkan nih Bitcoin bisa mem-breakout area level 24.000 USD ini teman-teman ya Ada kemungkinan Bitcoin itu akan mengarah ke level 26.000 USD cuy ya Ini kalau misalkan si Bitcoin ini mengalami kenaikan teman-teman ya Jadi ada kemungkinan Bitcoin itu akan naik ke level 26.000 USD ketika dia sudah bisa mem-breakout dan mempertahankan area 24.000 USD nya teman-teman ya Nah namun kalau misalkan ini nantinya turun teman-teman ya Karena memang ekonomi global saat ini sedang rancu lah teman-teman ya Kalau misalkan Bitcoin ini turun teman-teman ya Ada kemungkinan Bitcoin akan turun di area level 20.000 hingga 18.000 USD teman-teman ya Bitcoin itu akan turun di area-area sini teman-teman ya Sekitar 20 hingga 18.000 USD ya Mudah-mudahan tidak bisa mem-breakout 18.000 USD teman-teman ya Kalau bisa mem-breakout ya otomatis dia akan menuju ke support rendahnya kemarin ya Di 17.000 USD bahkan bisa turun lagi teman-teman ya Kalau misalkan memang kondisi market saat ini benar-benar akan mengalami potensi buruk teman-teman ya Namun kalau kita melihat di sini teman-teman ya Melihat MA sudah di bawah candlestick seperti ini ya Ada kecenderungan Bitcoin itu malah akan mengalami kenaikan ya teman-teman ya Di area 26.000 USD Jadi mudah-mudahan analisa Didi ini bisa terjadi amin ya Oke namun tetap di sini tuh ada disclaimer on teman-teman Bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto currency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi domen Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan membuatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax